Dalam rangka peringatan hari menanam pohon se-Indonesia atau HMPI dan bulan menanam pohon nasional atau BMN. Kali ini jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup, KPH, Satuan Anggota TNI, PORI, serta pelajar tingkat sekolah dasar ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Rahmadi Amir, menargetkan 5.000 pohon akan disebar di beberapa tempat di Kabupaten Tabalong. Di antaranya 200 pohon jenis mahoni di Bandar Udara Warukin, 1.400 sisi kiri kanan jalan protokol, 1.000 pohon untuk sekolah-sekolah, dan sisanya ditempatkan pada ruang terbuka hijau serta tempat umum lainnya. Hari ini ada sekitar 5.000 tanaman yang kita tanam, yang kita sebar di beberapa tempat, antara lain di Bandar Warukin sebanyak 200 pohon, kemudian di sekolah-sekolah ada 1.000 pohon, kemudian ada di median jalan, ada di jalan di kiri kanan jalan protokol, kemudian di ruang-ruang terbuka hijau dan di tempat-tempat umum lainnya, sehingga secara bertahap nanti semua akan tertanam. Selain itu, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Tabalong, Heri Yadi, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan mandat dari Gubernur Kalimantan Selatan, Syahdi Renur. Oleh karena itu, kegiatan ini serentak dilaksanakan di 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Pihaknya menegaskan kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, di mana saat ini Kalsel berada di urutan 26 dari 33 provinsi se-Indonesia. Jadi kita diminta oleh Bapak Gubernur, semua kabupaten di Kalsel hari ini secara serentak tanggal 7 Desember 2017 melaksanakan kegiatan hari peningkatan hari menanam pohon ini. Nah, Repolusi Hijau ini bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup yang sementara ini Kalsel masih di urutan 26 dari 33 provinsi. Itu yang diupayakan Bapak Gubernur agar kapsel indeks kualitas lingkungan hidupnya lebih meningkat lagi. Dalam kesempatan ini juga diwajakan sambutan dari Kementerian Lingkungan Hidup oleh Sekretaris Daerah Abdul Muttalib Sanghaji, yang sekaligus menyerahkan secara simbolis bibit tanaman mahoni untuk 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, dengan total 2.400 pohon jenis mahoni. TV Tabalong melaporkan